Terima kasih sudah menonton 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 Ini dulu kalau era-era 80-an Orang pegang ketapel Mau jadi intifada ya nggak? Kita mau berangkat ke Palestina dulu Iya nggak? Jadi intifada nih Ini beragam ya Ada empat macam Ini banyak sekali nih Tipe-tipenya Dari yang handmade mungkin ya Ada yang kita beli langsung Sudah tersedia ya Luar biasa nih banyak nih Dan tipe-nya juga model-modelnya berbeda-beda Berbeda-beda ya? Dan namanya seperti ini ya Seperti ini contoh ya OTT OTT? OTT Itu apa singkatannya OTT? OTT itu over the top Over the top? Saya tahu OTT itu KPK Operasi tangkap tangan Boleh lah Jadi memang ada tipe-tipe lain ya Kayak OTT Seperti TTF TTF? TTF Through the fog Dia lewat 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 tengah Kalau OTT ini? Kalau OTT dia lewat atas Lewat atas ya? Dan saya juga sedikit banyak tahu lah ya Ternyata kan kalau kita ada yang kidal Ada yang main dengan tangan kanan Itu juga berbeda ya? Sama aja sih sebenarnya Sama aja sebetulnya Karena beda tangan aja Jadi Seperti tekniknya itu sama Sama Dan Membidiki juga sama juga Yang beda kan aja Ini Ketapelnya aja Yang modelnya beda-beda Jadi Nah ini dari apa ini? Itu dari karbon Dari karbon ya? Karbon Oh iya ya? Iya Cil ya? Lebih Inilah Nah ini Bang Wittong mungkin Kanan membahas tentang Jenis dan tipe Ketapel ya? Secara perundang-undangan Gimana nih Secara legal hukumnya? Artinya misalnya Kita bawa nih Ada di mobil Atau di tas kita Ini legal atau tidak ya sekarang ini? Secara hukum nih? Memang secara hukum kita Belum ini ya Jadi memang kita kan Organisasi kita kan Legal juga ya? Jadi Kita semua anggota Wajib Punya KTA Oh Teregister semua ya? Siapa yang punya KTA itu Ya Kita juga kan udah izin juga Intinya ada penanggung jawab ya? Dari Intelkam lah Intelkam ya? Memang Untuk Perizinan Kita Ya Sedang berproses Berproses ya? Jadi Ya Kalau udah ada KTA Mana-mana aja sih ya? Jadi semoga biar cepat Saat ini ya Cepat terregister Dan legal di mata hukum Hingga Kadang Saya juga kan Main juga di komunitas Airsoft Gun ya? Oh iya Terus sama Temennya Namanya Omen ya? Itu temen dari kecil ini? Omen dari kecil ya? Omen musuh Pendem aja udah Paling jago main BMX-nya Jago jatuh Iya, kadang ada tua tapi kan Kalau kita kan Memang itu harus terregister Jadi Di unit Airsoft Gun itu Ada ketrikannya Iya Kodo ya? Karena Banyak koboy jalanan Betul Ya suatu saat juga mungkin Tidak menutup kemungkinan nih KETAPEL Disalahgunakan Kan bisa jadi Iya kan? Apalagi Kita hidup di Jakarta Dan Jabodetabek lah ya Yang masih ada Tauran Masih ada Antar kampung nih Ada gesekan-gesekan Kemungkinan gak menutup kemungkinan Misalnya Ada lah Akan ada penyalahgunaan Nah ini mungkin Juga masukan ya Buat temen-temen Di komunitas Perketapelan Juga harus segera Untuk di Apa ya Di Urus itu Karena khawatir Itu yang tadi Saya jelaskan Iya Nah sekarang berapa Komunitas semua Se-Indonesia Bang Bitung Kurang lebih lah Sejabodetabek aja ya Sejabodetabek itu Sekitar 28 lebih ya 28 lebih Kalau yang di daerah-daerah Oke Seperti Papua Sudah masuk di Perkatin Perkatin Terus Jawa Tengah Terus sama Jawa Timur Sama Bandung Sama Bandung ya Bogor Itu udah Mau Jokerto Udah masuk juga Itu Emang semua lagi Proses Proses ya Yang udah ter Terdata ya Udah Lumayan banyak Oke oke Nah Perkatin ini Bisa dikatakan Payung gak Semua komunitas Wadah ya Jadi Komunitas ketapel Betul Di Perkatin ini Memang Wadah ya Untuk Mainan Ketapel Sekarang ini Bukan mainan lagi Sekarang Karena sudah jadi Cabang olahraga Cabang olahraga Oke Sudah diakui juga Sama Portina 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 ini apa nih Portina ini Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Yang bernaung Mainan Indonesia Seluruh Indonesia Tradisional Adanya di Portina Portina Betul Terus Portina ini Berlindung Dia Wadah sendiri Maksud saya Swastanya Atau memang Dia berinduk kepada Pemerintah 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 Di bawah Kementerian Menfora Di bawah Kormi Oh di bawah Formi Kormi atau Formi Kormi Kormi Udah ganti Udah ganti Dari Formi ke Kormi Kormi itu Olahraga Tradisional Rekreasi Oh rekreasi Masuknya Oke Portina ini Atasnya Ibu kandungnya Kormi Jadi Portina ini Ranahnya sih Sebenarnya Pendidikan Pendidikan Edukasi Kalau Kormi ini Mainannya Rekreasi Jadi Bersenergi Untuk Naik ke atas Nanti kita Kormi Nanti bisa Naik lagi Ke Koni Jadi Ada tahap Tahapan Jadi bisa dikatakan Sekarang Ketapel itu Udah Bagian dari Cabang Olahraga Jadi Cabang Olahraga Tradisional Ketapel Ini sudah Dilombakan Misalnya Saat Pond Pond Pekan Sea Game Atau apa Kita Mau Ke ini ya Ke Pond Kita Tahun ini Sekarang Rencananya Tahun 2021 Ini Di Papua Pekan Olahraga Nasional Ya Kalau dulu Ya Sekarang Lagi Bebenah Untuk Acara Di Pond Di Papua Di Papua Insya Allah Kita Dari Ketapel Kirim Apakah Semua Provinsi Sudah Ya Misalkan Karena ini Dijual Apa Dijadikan Jurnas Kejuaraan Nasional Berarti Provinsi Sudah Menyiapkan Atlet-atlet Sudah Itu Kita Memang Lagi Terus Membimbing Mencari Atlet-atlet Setiap Klub Setiap Daerah Kita Cari Itu Jadi Kita Memang Untuk Klub Di daerah Sudah Ada Seperti Jawa Timur Jawa Tengah Terus Papua Papua Terus Bandung Jawa Kurang lebih Sudah berapa Provinsi Sudah ada 5 Sudah ada 5 Provinsi Berarti Nanti Kalau Dijadikan Kejuaraan Hanya 5 Provinsi Kecuali Kalau Memang Ada Usulan Bahwa Setiap Provinsi Harus Menyiapkan Atlet-atlet Dalam Masalah Ketapel Memang Kita Lagi Menyusun Ke Daerah Sini Lagi Proses Menambahlah Posisi Bang Fitung Ini Karena Ketua Umum Berarti Bisa Berlomba Juga Atau Hanya Menyiapkan Kita Paling Untuk Tidak Bisa Main Lagi Kita Jadi Emang Untuk Ketua Jadi Tidak Bisa Untuk Paling Cuma Ngontrol Yang Wilayah Itu Oh Gitu Lahan Luar biasa Besar Perkatin Ini Ada Standarnya Juga Jadi Lapangan Dari Target Tiang Gawang Ia 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 Saat Berproses Ya Yang Menyusun Kriteria Kriteria Ini Misalnya Ini berapa Meter Ini kan Awal Dari Olahraga Tradisional Ini Kesepakatannya Gimana Ini Tentunya Dari Pengurus Kita Dari Pengurus Inti Jadi Kita Berkoordinasi Juga Sama Yang lain Dari Setiap Klub Kita rapat Kita Panggil Gimana Caranya Target Kita Standarnya Gimana Caranya Kita Sepakatin Oke Ayo Jadi Misalnya Pelor Di GBC Kalau di Airsoft Kan Sebut BB Kalau Disini Apa Namanya Disini Gotri Itu Ada Ukuran Dan Ada Gram Ada Itu Ukuran 6 Millie Yang Dilombakan Nanti Sama 6 Millie Tidak Boleh Lebih Kurang Kalau Di Luar Negeri 8 Millie Nah Ini Bicara Luar Negeri Kok Ikut Ikutan Luar Negeri Malah Kita Yang Ikutan Gak Juga Jadi Sebenarnya Gini Karena Ini Main Tradisional Nenemo Yang Kita Meneruskan Ya Mungkin Ini Kita Juga Enggak Untuk Wah Ini Punyanya Indonesia Enggak Oh Gitu Jadi Jadi Di Dunia Ternyata Juga Semua Punya Ketapel Model Model Masing Oh Gitu Ya Jadi Memang Ya Mainan Tradisional Kita Meneruskan Untuk Nenemo Yang Dulu Ibaratnya Nostalgia Nostalgia Sekarang Udah jadi Cabang Oh Gitu Ya Saya Pikir Karena Saya Masih Kecil Sempat Main Walaupun Bikin Sendiri Saya Pikir Hanya Ada Di Nusantara Ini Ternyata Di Luar Di Luar Ya Jadi Kita Itu Ingin Ya Ingin Seperti Luar Negeri Udah Udah Lombanya Itu Udah Main Champion Champion Saya Pikir Dia Hanya Main Yang Apa Itu Apa Nama Itu Bawa Yang Tusuk Jarum Itu Namanya Itu Saya Lupa Dia Hanya Main Itu Main Bowling Justru Kita Seperti Model Yang Seperti Ini Memang Kita Juga Untuk Melihat Ya Keluar Negeri Kita Bikin Lebih Modern Mirip Tapi Nggak Sama Kita Ikutan Sesuai Tangan Ukuran Sesuai Tangan Kita Jadi Nggak Sembaran Kita Bikin Bikin Aja Karena Ada Ukuran Untuk Tangan Kita Betul Untuk Anak 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 Juga Ada Ukurannya Nah Ini Semuanya Berapa Jenis Tipe Dan Karakter Ketapel Ini Bang Bitung Tadi Ada OTT Ada OTF Ada Empat Ada Empat Model Jadi Ada OTT TTF 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 Terus PFS 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 Ini Kecil Dia ke atas Apa ke bawah Biasanya Dia ke atas Dia ke atas Juga Jadi Dia Paling Istimewa Ibaratnya Dia mainnya Tekniknya Seperti Dia beda sendiri Tapi tetap Tetap Tarik Tapi dia agak Di twist Di twist itu Diputer sedikit Jadi Dia agak Lontarnya Itu peluru Dia Kayak Melewati Itu ya Melambung Melambung Ada Mau dicoba Gak Jangan Kalau mau coba Boleh juga Sekali Kita pernah juga Masih kecil Dulu kita DIY Dari pohon Jambu Jambu Kelutuk Cari yang batang Cocok Itu Kita gergaji Kalau yang dulu Kita dari Caglak Dari Poin jambu Kelutuk Poin jambu Kelutuk Yang paling kuat Setahu saya Sama Kalau dulu Masih Jakarta Masih Banyak Kebon Kebon Masih banyak Burung-burung Ini Ya iseng-iseng Burung darah orang Kita tema Kalau sekarang Ketapel ini Gak sembarang Untuk nembak Hewan Jadi kita Kita juga harus Ini juga Iya Nah Ini katanya Ada ketapelnya Presiden Indonesia Katanya Jadi itu Memang Memang beliau Main ketapel juga Sempat Kan waktu itu ada Apa Persmian ya Persmian Pak Jokowi Nembak Dengan Digital sih Sebenarnya Oh digital Ini saat pandemi Sebelum Sebelum pandemi sudah main ketapel ya Ini ketapelnya Saya kalau ketemu Pak Presiden Pak Jokowi Sini saya kasih nih Nantinya Tapi belum pernah ketemu Belum Pengen Pengen ketemu Ya mudah-mudahan Beliau nonton sini Presiden Ini ada Berharap nih Mau diundang Komunitas ketapel Amin Ya ini kan menjadi ciri Dan karakter bank Ya kan Menjadi karakter Mainan Anak Indonesia Ya kan Jadi perlu dirawat juga Ini Kalau enggak nanti Hilang Nanti Orang-orang luar KIPOC Ini asal tau aja nih Ini Buatan Asli Indonesia semua Ini ya Maker-makernya Made in Indonesia Iya enggak Made in Indonesia Jadi kita bangga dong Buatan Indonesia Boys Angle Iya enggak Cuma Eeng doang tuh Buatan mana tuh Eeng tuh Ini termasuk yang dari Ceramik ini ya Ya itu Ini murni buatan lokal ya Dari Bandung Makernya Namanya Indra Firman Sa Masih sifatnya masih personal ya Personal Tidak ada Tidak ada misalnya Nama Brandnya Brand Oh dia brand ini ya Brand sendiri dia Nah kalau ini tipe jenis apa Om Pitung nih Ini tipe OTT Namanya G2 G2 ya Oke 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 Keren 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 nih Iya enggak Cuma Cuma tadi Aturannya apanya Enggak boleh sembarangan untuk Menembak Menembak hewan Iya Tapi kalau berburu Berburu itu Di pedalaman di hutan Itu sebenarnya Untuk pribadi ya Pribadi ya Enggak usah nanti Di share kemana-mana Oh gitu ya Masih khawatir Kalau untuk berburu Ya masih Dia sendiri lah Enggak usah di Share lagi Iya iya Itu paling Nah Mungkin ini Para pemirsa nih Boys and girls nih Ingin tahu nih Bang Pitung Kisaran Harga-harga Yang dari Bawah Sampai menengah Sampai atas itu Dimulai dari berapa ini Ini ya Relatif ya Relatif ya Jadi Yang paling bawah Biasanya kisaran berapa Paling bawah Sekitaran 2,5 ya 2,5 Seperti Seperti inilah 2,5 Atau 300 Terus ada yang Sekisaran 2 jutaan juga ada Paling tinggi ya 3 jutaan juga ada 3 jutaan juga ada ya Modalnya Ini bahannya apa Bang Pitung nih Ini bahan Dural Terus dilapisi Dengan karbon Karbon ya Karbon Canggih Sudah ya Ini juga Dari Apa Resin Dari resin Sama dural Jadi modalnya Hasil Tangan kreatif Dia lah Masing-masing Dari Bandung DSD Dari Banyak lah Maker di Perkatin Iya Banyak Nah itu member Perkatin yang sering Laten sini berapa Orang Bang Pitung Member yang khusus Disini Disini Sekitar ada 15 lah 15 orang ya Belum ditambah lagi Kalau ada kunjungan-kunjungan Dari komunitas lain ya Untuk bergabung main Bergabung dari lain Klub lain Silahkan Ayo datang Jadi kita saling kunjung Saling kunjung ya Selatuh Rami tadi ya Iya Jadi Kena main ketapel Kita menjadi Saudara Jadi banyak Jadi Saling kunjung lah Saling sapa juga Terus Kalau bagi Ada teman-teman Yang ingin Bergabung nih Ya Dia jatuh cinta lah Pengen main ketapel Itu syaratnya apa Syaratnya Gak susah banget ya Gak susah ya Cuman Datang kesini juga Bawa ketapel Dia Menyatakan mau Bergabung di Perkatin Iya Isi pemulir Sudah Kartu anggota ya Iya Nanti Semua penjelasannya Akan dijelaskan ya Ada di pemulir itu Hal yang dilarang Yang gak boleh ya Dalam Ada aturannya juga Iya Soalnya Yang saya khawatir ini Cuma satu ya Karena berkembangnya Komunitas ketapel ini Sarat dengan Penyalahgunaan juga Nanti Nah ini yang perlu Mungkin mekanismenya Diatur ya kan Ya mungkin Kalau di Luar Jakarta Agak lebih Ini Agak lebih Fleksibel lah Tapi kalau Jakarta Karena ada Ada keras Menggesek Dikit aja Udah keluar Terus Sajam ya gak Tauran Ini yang mungkin Jadi Saya jelaskan ya Jadi Untuk Mau masuk Di anggota kita Itu memang Kita Mengarahkannya Mengarahkan Ini gak boleh Terus Di bawah-bawah Itu Gak boleh Terus nanti Untuk ngelepet Hewan Itu gak boleh Itu udah Sarat Untuk masuk Di perkatin Itu udah lama Bahasa tuh Gue gak denger tuh Ngelepet Ngelepet bos Ngelepet Ada gak nama Nama yang modern nih Dari kata ngelepet Ada Ya paling modern Katapul Katapul Oh iya Oh Sebenarnya sih Ngelepet itu Bahasa masing-masing daerah Ada pelinteng Pelinteng Ada Apa tuh Dari Di Papua aja beda Namanya apa ya Namanya Aka Aka Di Papua namanya Aka Jadi setiap Itu punya kariban Lokal bahasanya Iya Pas kaya nama Betawi sih Selepetan Kadang-kadang gitu Iya Karena Saya juga besar di Jakarta Tahunya ngelepet-ngelepet aja Main selepetan yuk Gak ada islamen ketapel dulu Iya betul Main selepetan Gitu ya Memang Ya Masing-masing daerah Ada nama Kas sendirinya Iya Dulu Saat itu pelornya Atau pelurunya itu Dari tanah Iya Di bulung-bulung Dari biji juga Dari biji saga juga Iya Langsung Di ajar Bisa jadi karena itu yang Apa Biji karet ya Coba kan biji karet kan enteng ya Cuma cari yang lebih tuanya itu Atau biji jarak tuh Biji jarak ya Apa Buah jarak tong ijo itu Itu lumayan juga tuh Biasa kita dulu Biji saga Biji saga ya Iya Masih ada emang pohon ini Biji saga Masih ada Lama-lama abis ini pohon di Jakarta Iya gak Kita lumayan biji karet juga Nyari sendiri Nyari di kuburan Cina ya Oh darah-darah yang angker ya Iya Iya Menarik ini Bang Bitung Alhamdulillah Apa Simple Padat Tapi jelas Mudah-mudahan Perkatin Makin jaya Amin Dan ini memberikan transformasi yang positif Apalagi Berkaitan dengan Seninya ya Seninya itu Bagi kita yang dulu pernah main Akan Berulang tuh memori Iya Tapi bagi yang belum main Mungkin bisa Mencoba gitu Penasaran Datang aja ke mari Datang aja ya Nanti bisa hubungi Perkatin langsung nih Iya Ke Bang Bitung Nanti Ditulis nih Nomor handphonenya Hubungin ini Iya kan Nah disini disediakan gak Misalnya datang kosongan nih Misalnya datang kosongan Cuma mau main Atau mau menjadi anggota Kita selalu itu Ada Ada orang Mau belajar Dia gak punya Itu kita udah siap Oke Caranya gini Caranya gini Dia tau Nanti dengan Begitu dia Akan bikin sendiri Oke Oke Makasih Bang Bitung Atas waktunya Mudah-mudahan Iya kan Lancar jaya terus Amin Maju dan Nanti saya tinggal Apa Nonton TV Kalau ada kejuaraan Bang Bitung mana nih pasukannya Iya gak Mudah-mudahan Juara Amin Ini nanti pukul Provinsi mana nih Saya di Tenggerang sini Berarti Provinsi Banten dong Iya 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 Karena rumahnya disini Rumahnya disini ya Gak juga sih Netra aja kita Kalau DKI lain lagi nanti berarti ya Iya Sama Tetap Tetap Oke Bang Bitung Iya Karena ini Sudah Waktu berjalan ya Artinya Kita nanti akan Mengulas secara langsung lah Teman-teman yang latihan Bang Bitung Closing statement deh Kira-kira Kisi dan misi Kisi dan misi Kisi-kisi Seperti apa Belum itu tuh Orang selalu Selalu jawab Diminta closing statement tuh Belum siapin Gak udah hajar aja Apa aja yang 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 teringat di Pikiran Misi kita Untuk memajukan Mainan Tradisional Yang menjadi Anak-anak itu Mengurangi Mainan gadget Dia Akan tahu Mainan tradisional Ketapel Itu kita yang mengurangi Itu Itu aja Bagus Menarik itu ya Bagi Boy Sengel ini juga melatih Kefokusan ya Ya betul Segala macam positif lah Pokoknya Oke Bang Bitung Makasih Nanti kita akan Ulas satu persatu nih Cara tembak Cara mainnya Ya kan Akan langsung digayat lah Oleh Bang Hitung Kita praktekkan Praktekkan Oke Biasanya Siapin kuota lu yang banyak Kalau gak gue selepet Entah nih Makasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi di GeraTV Ya Bo Schengel Kita mau Review ya Untuk Tipe Model PFS Apa itu PFS PFS itu Picles Fox Shooter Dan Caranya Dan Untuk Menyelepet Membidik Itu nanti kita Praktikkan ya Mungkin Dengan Belajar PFS Itu Risiko Laju Itu Lebih Kenceng Dan Lebih Bidiknya Juga Lebih Bagus Aimingnya Juga Bagus juga Jadi kita Coba Untuk Mereview Untuk Model PFS Kita Serahkan Untuk Bang Deddy Kurniadi Dari klub Pinang Kapiten Siap Coba Silahkan Ini Atlet Dari PFS Oke Kita Coba Siap Perlu Perlu diingat ya Jadi Untuk Membidik itu Kita harus konsentrasi Dan Benar Tekniknya Caranya Untuk Mencubitnya Itu Harus Benar Kalau Gak Benar Itu Akan Gak Akan Kena Caranya Seperti Ini Dia Khusus Beda Sendiri Untuk PFS Kalau Untuk Pemula Kalau Belum Tahu Kemungkinan Besar Pasti Bakal Pokit Sebutannya Mentok Prank Pokit Jadi Kalau Buat Pemula Saran Untuk Yang OTT Dulu Umum Tapi Kalau Memang Dia Pemula Tapi Sudah Paham Silahkan Ketika Dia Sudah Memahami Tekniknya Untuk Bermain PFS Silahkan Resiko Pasti Bakal Pokit Ketika Memang Dia Pada Saat Angkor Poin Dia Enggak Bener Kurang Bener Ya Kurang Ditwik Kurang Ditwik Itu Pasti Kemungkinan Bakal Profit Kekhawatiran Paling Pertama Orang Bermain PFS Itu Pasti Mentok Takut Mentok Amunya Jadi Dia Harus Dibimbing Risikonya Besar Juga Kenanya Juga Sakit Ini Frame Untuk Lanjutan Dasarnya Dasarnya Yang OTT Ya Mungkin Kita Tadi Model VFS Jadi Sudah Diterangkan Dan Sekarang Kita Menerangkan Model OTT Apa Apa Itu OTT Over The Top Yang Melaju Peluru Ke Atas Jadi Ini Modelnya SPS Apa Itu SPS Itu Modelnya Strategem Pocket Slingshot Ini Di luar Negeri Semua Pasti Akan Pake Ini Cara Mainnya Sama Cuma Cara Pegang Pots 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 Kantong Peluru Dicubit Seperti Ini Saya Coba Bagi Pelor Jadi Yang Perlu Diketahui Main Ketapel Ini Harus Tahu Teknik Teknik Cara Cara Pegang Dengan Benar Itu Akan Bagus Membidik Gitu Mungkin Selanjutnya TTF TTF Ini Apa Itu TTF TTF Itu Truk The Vogue Dia Peluru Melaju Tengah Dan Karet Itu Dia Disamping Cara Membidik Juga Sama Tapi Dia Dia Agak Di Tengah Target Mungkin Kita Coba Ya Bang Bang Yamal Jadi Kalau Buat Pemula Umum Seperti Ini Lebih Mudah Untuk Mainkan Ya Untuk Pemula Mungkin Ya Seperti Ini Aja Jadi OTT Mainnya OTT Untuk Pemainan Tradisional Juga Dari Caglak Atau Dari Kayu Ini Dari Kalau Ini Laminasi Ya Gitu Kita Petit Ini Campur Laminasi Karbon Tengah Dural Kita Coba Untuk Umum Atau Mau Coba Lagi Yang Untuk Oke Kita Coba Yang Mungkin TTF Yang Lebih Ringan Dan Lebih Mudah Untuk Pemula Itu Kurang Agak Kena Agak Dikit Lihat Cobot Mana Gini Gun Gargan Agak 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 Tidak Dulu Agak Jadi Itu Tipe Model Mungkin Ya Ini Untuk Pemula Pro Yang Untuk Umum Umum Jadi Untuk Selanjutnya Inilah Yang Mau Belajar Lebih Hit Lagi Gitu Ya Mungkin Itu Aja Dari Saya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kena Kena jago Kami dari Perkatin Persatuan Ketapai Tradisional Indonesia Kena gak kena yang penting gembira Perkatin Gaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!